Hai teman-teman jumpa lagi dengan Nisa disini di channel anak Medan di Spanyol oke oke teman-teman hari ini aku kayaknya beberapa sampai semingguan itu di sini nih di Spanyol ya secara umum ya secara umum rata-rata itu hujan jadi cuacanya akan seperti ini selalu ya akan seperti ini mendung-mendung syahadu gitu ya hari ini aku telat-telat super-super telat ya untuk pergi kerja kucing kucing ada kucing yang kayaknya ramah banget dia datangi aku padahal kucing jalanan kan dia datangi minta makan gitu teman-teman aduh Masya Allah matahari teman-teman lagi perbaikan rumah ya konstrui Almeria gitu kita nikmati aja suasana di pagi hari ini ya teman-teman jadi disini nih masyarakatnya ya rata-rata semuanya itu kayak males gitu masukin mobil ke garasi padahal kan mereka punya garasi ya kalau di Aguadulce ya teman-teman kalau di Almeria ibaratnya ginilah kalau pusat kotanya pusat provinsinya misalnya Jakarta ya kan Jakarta nah kalau di Almeria itu itu susah banget apa namanya susah banget apa namanya parkir ya dan itu nggak gratis ya bayar jadi masyarakat di Spanyol ini untuk parkir teman-teman di Aguadulce ya mereka males masukin karena nanti bakalan pergi lagi kan jadi mending ditaruh disini aja atau ada beberapa mobilnya gitu ada punya mobil misalnya misalnya satu keluarga tiga tiga mobilnya gitu ya banyak mobilnya jadi cuman cukup di garasi itu satu gitu rata-rata punya mobil banyak ya dua karena mobil disini nggak mahal-mahal banget ya murah gitu disini mobil murah kalau merek Eropa ya kayak tapi murahnya dalam arti kata di tanda kutip ya teman-teman murah dibandingkan gitu dengan teman-teman kalau beli mobil Eropa di Indonesia gitu jadi kalau disini beli mobil itu lebih murah kayak misalnya contohnya ya kayak apa namanya tuh Mini Cooper ya Mini Cooper cuma 400 jutaan disini ya disini tapi di Indo aku lihat ya harga Mini Cooper itu 800 jutaan jadi harganya itu double banget gitu ya jadi disini tapi kalau kayak mobil kayak Mazda kayak mobil-mobil Jepang itu agak lebih mahal dibandingkan Indonesia ya karena terus untuk menunggu barangnya juga itu lama ya eh dua bulan apa sebulan gitu kami kemarin nunggu Mazda ya dan itu harganya itu bisa double dari harga yang teman-teman beli di Indonesia gitu teman-teman jadi begitu aku udah sampai kita cuap-cuap sebentar aja nggak sampai 5 menit cuap-cuapnya thanks for watching teman-teman terima kasih udah temenin aku selalu dan dukung selalu jangan lupa di like subscribe dan share ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya ya bye-bye bye